Saya berhubungan Mika, maaf, tanda tangannya di tinggal ini, nomor telepon dan email disantinya ya. Oke. Sama satu lagi, Bapak, untuk kamarnya maksudnya, di sini untuk maksudnya maksudnya kita dendam di bilion Rp. 500.000 ya. Saya pastikan tidak. Untuk kunci, jika hilang, satu umum jadi Rp. 50.000 ya, Pak ya? Iya. Berarti di waduh tanda tangan lagi, silakan. Oke guys, siang ini kita sudah selesai bebenah, beberes-beres dan semuanya. Ini viewnya di belakang tuh keren banget ya, karena backlight ya, jadi nggak kelihatan maksimal. Tapi yang pasti viewnya the best banget. Kita hari ini sudah check out dan siang ini kita mau berencana ke Lembang ya, kita mau coba ke arah sana. Semoga di sana jauh lebih enak dan hari ini nggak hujan karena kalau kita lihat cuacanya hari ini tuh kayak agak mendung ya. Tugas kalau kalian lihat, itu kalau nggak kabut, kayak gunung-gunung, perbukitan-perbukitan gitu, bagus banget. Oke ini kita sudah setengah satu, kita mau langsung check out saja. Turun ke bawah. Kita mau persiapin perjalanan kita berikutnya. Dan kita mau pindah ke hotel, hotel yang sama, brand yang sama, cuman lokasinya yang berbeda. Kita mau pindah ke sana. Tuh, ini Kakaluna, Ossa, Mami juga sudah siap semua. Kita mau langsung cus, let's go. Semua, terus udah cek-cekin kosong. Kita mau langsung, let's go. Oke guys, kita baru saja nih keluar dari hotel. Dan kita mau pindah ke hotel dengan brand yang sama. Tapi kita untuk ke beda tempat ya guys. Nah, ini kalian penasaran, ini pengen tahu nanti hotelnya seperti apa dan di mana. Simak terus aja guys perjalanan kami dan nanti kami akan kasih tau ke hotelnya guys. Oke guys, kita sudah sampai di hotelnya nih. Tuh, dia hotel yang kita akan nginep ya. Wuh, mantap. Hotel Ibis juga guys, cuman kita di Beraga nih. Karena di sini banyak tempat-tempat buat foto-foto. Kakaluna katanya nanti malam mau lihat hantu ya dia ya. Ya Kak, Kakak mau lihat hantu nanti malam. Berani nggak? Poyak hantu kan di Dekut Bragas itu ya? Ya. Dekut yang cek-cekin semua free parking. Ini nanti kita stempo aja ke bagian seksualis untuk free parking. Untuk keluarnya gitu ya? Oke siap. Kalau keluar masuk kasih lihatnya petuguh dari stempo. Oke siap lah Pak. Makasih ya. Yo Pak. Nah guys, ini seperti biasa ya. Karena kita bawa sepeda nih. Jadi kita parkirnya itu kita minta diprioritaskan. Kita dikasih di pojok situ tuh buat parkir ya. Jadi kita nggak masuk-masuk dalam lobby nih. Cuman sayangnya nanti mobilnya akan bisa jadi kena hujan guys. Terimakasih ya Pak? Oh iya? Masanya m springe lah Pak? Oke, saya mulai minta, maaf, tanda tangannya di belakang ini, nomor telepon dan email di sampingnya ya. Oke. Saya pastikan tidak. Terima kasih. Oke guys, hotelnya ini kayak benar-benar futuristik banget ya. Oke, untuknya begini, dia hotel klasik itu tua, lama, cuman didesainnya jadi lebih bagus dan menarik gitu dibikin konsepnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari lantainya sendiri ini benar-benar klasik banget nih, lantai lama. Oke guys, kita sudah aja baru check-in, kita dapet room di 1111, sorry, 1114. Wah, ini memang kamarnya keren ya. Oh, ini dia lebih bagus lagi nih lorong-lorongnya kayak gini guys tuh. Dan dia kayak masing-masing pintunya gitu kayak warna-warni gitu. Wah, ini memang the best banget sih ini. Terus lantainya yang karpet-karpet gitu. Ini salah satu favorit hotel ya, yang ketika kita masuk, lantainya karpet. Nah, ini kita ada di kamar. triple 14. Assalamualaikum. Waah, ini bagus ya zoomnya ya. Nah, ini kita mau langsung nge-review aja nih guys nih. Apa bedanya dengan hotel yang semalam kita nginep? Tapi, kok lep banget ya? Oh gitu, belum. Kita nyalain dulu semua lampunya. Kita mau pastiin. Segini doang penerangannya. Oke guys, nah. Memang ya kalau hotel yang udah manajemennya bagus itu, pasti apapun itu juga pasti jadi bagus ya. Ini kasurnya juga enak. Sama nih kayaknya kasurnya sama yang sebelumnya. Terus itu juga bantalnya juga udah bagus. Empuk. Dan bersih. Spraynya pasti dia sama bentuknya. Dan ininya, mejanya juga lucunya ya. Warna kuning gini. Terus di sini kayak ada hiasannya tuh kayak keren gitu nih guys. Itu kalian lah sendiri tuh. Dan view hotelnya ini. Tuh, kita... Belakangan ya, review itu ya. Nanti kita mau kasih tau dulu nih ke kalian nih. Di sini ada lemari-lemarinya. Buat penyimpanan. Penyimpanan tuh ya. Penyimpanan. Sepatu, opas, segala macam. Di sini juga ada coffee maker. Nah, cuman ini yang beda nih sama yang kemarin kita nginep tuh. Kalau ini dia sudah menggunakan brandnya dari Ibis ya. Udah ada khusus lah pemesanannya. Kalau ini enggak. Terus minumnya pakai Cleo. Kalau yang kemarin pakai 88. Terus gelasnya juga dikasihnya kertas. Kalau yang kemarin gelasnya gelas kaca. Jadi lebih mewah. Yang pasti di sini menurut Deddy kurang. Terus juga di sini juga ada safety boxnya. Terus juga ada bantal nih tambahan. Terus kulkas. Nah ini tapi kali ini kulkasnya lebih bagus nih daripada yang semalam. Itu kulkasnya. AC-nya juga dia sudah AC sentral. Terus pengaturannya ada di sana. Nah sekarang kita mau lihat dulu nih kamar mandinya seperti apa guys. Dia kaca-kaca gini ya. Wuhh. Kaca-kaca gini. Wah ini lebih lucu lagi nih. Dia post-up like gini. Lebih mantap. Terus. Ada bentukannya kayak gini-gini nih. Temputih-temputih. Di sini juga ada. Yang ini juga gelasnya pakai gelas kertas ya. Sekali pakai buang. Mungkin gara-gara covid. Terus di sini shower cap-nya sama ininya nggak lengkap. Seperti kita. Ini semalam. Terus untuk para wanita nggak perlu takut. Di sini juga sudah ada. Tuh. Seperti ini. Handuk. Sama. Keset. Semua dilengkapin. Samar mandi. Semua oke. Bersih. Menurut jadi nih. Oke lah. Nah kita yang terakhir itu. Kita mau lihat nih. Untuk di. View-nya seperti apa nih. Tuh. Tuh. Wah. Kita dikasih room yang view-nya itu ke arah sana ya. Ada masjid. Masjid. Terus ada. Di depannya ada Hotel Mercure. Di depannya ada Savoy Homan Hotel tuh ya. Wah. Tuh. Nanti kita mau ke Braga. Bisa jalan kaki. Jauh lebih deket. Nah. Sekarang. Kita mau. Bersih-bersih dulu. Terus nanti kita akan mau. Lanjut. Cari makan guys. Oke. Sekali lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like. Comment. Share. Subscribe. Dan. Bagikan ke teman-teman kalian. Supaya. Kalian kalau nginep di sini. Tahu ya. Hotelnya seperti apa. Fasilitasnya apa aja. Terus. Ada apa aja di sini juga. Kalian nanti bisa akan tahu. Terus. Menurut. Eh. Penilaian Deddy. Ini semua. Udah lebih dari cukup. Dan lebih. Eh. Apa ya. Lebih. Lebih. Lebih sempurna lah. Gitu lah ya. Terus. Kita juga dikasih tempatnya yang juga. Di tengah kota. Jadi mau kemana-mana itu. Tidak sulit. Oke. Jadi segitu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Deddy untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.